Melanjutkan alur cerita Ultraman Orb, sebelumnya terungkap kalau Jugger bisa bergabung dengan Planet Invasion Union karena dia mengencar kartu Ultraman Belial, yang adalah kartu terakhir untuk membangkitkan Maga Orochi, mauju yang jauh lebih kuat dibanding yang pernah dilawan Ultraman Orb sebelumnya. Langsung aja, suatu hari seorang wanita tampak kebingungan di sebuah tempat yang tidak diketahui, hingga tiba-tiba dia melihat seekor kaiju yang menetapnya dari balik kabut, yang ternyata itu hanya sebuah mimpi. Ia kemudian bangun dan mulai menggambar sosok kaiju yang dilihatnya itu, dan menuliskan pada blog pribadinya bahwa seekor kaiju akan muncul di taman keesokan harinya. Hal itu rupanya diketahui Jeta lewat blog mimpi Haruka atau wanita tadi, yang selama ini menuliskan tentang kaiju dan mauju yang pernah muncul, mulai dari Maga Buster, Grand King, hingga Zetton. Dan andainya lagi, ia menulis itu satu hari sebelum kejadian, dan bisa dipastikan kalau tanggal uploadnya memang benar dan tidak dibuat-buat. Karena tertarik dengan kemampuannya, SSP pun memanggil Haruka untuk datang. Naomi menanyakan sejak kapan dia punya kemampuan seperti itu, yang tampaknya itu sudah ada sejak kecil. Namun baru-baru ini, Haruka lebih sering bermimpi tentang kemunculan kaiju. Ternyata bukan hanya Haruka, Naomi mengungkap bahwa saat masih kecil, dia pernah bermimpi melihat seorang raksasa cahaya yang menjadi alasan utama kenapa dia bisa membuat SSP. Tidak sengaja mendengar itu, Gai tiba-tiba bertingkah aneh seperti ingin memotong pembicaraan hingga Haruka pun harus pergi karena ternyata dia masih anak sekolah. Saat duduk di taman, Haruka tiba-tiba mendapatkan mimpi lagi, dimana kaijuho mulai menyerang tempat itu dan Gai yang berubah jadi Ultraman Orb Bermite untuk melawannya. Setelah terbangun, kebetulan Gai ada di sana, sehingga Haruka langsung tahu pria di depannya itu sebenarnya adalah Ultraman Orb. Awalnya Gai mengelak, namun akhirnya dia meminta bantuan Haruka dengan kemampuannya untuk memberitahu dengan detail apa yang akan terjadi besok ketika Hou menyerang taman. Namun Haruka malah menolak, karena menurutnya takdir tidak akan bisa diubah. Dia bisa berpikiran seperti itu, karena sejak kecil semua mimpi burunya selalu jadi kenyataan yang tidak bisa diubah. Gai pun memintanya memakai kemampuan itu untuk menyelamatkan orang lain, yang tentu saja ditolak karena Haruka yang bukan seorang pahlawan seperti Gai. Namun Gai membantah itu karena dia sendiri juga bukan pahlawan, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan wanita yang dicintainya. Hingga sekarang, untuk berubah jadi Orb, ia harus meminjam kekuatan dari Ultraman lain. Karena itu Haruka pun memperingati orang-orang bahwa besok Kaiju akan muncul di taman. Namun hal itu malah ditanggapi dengan tidak baik dan Haruka malah dianggap omong kosong. Tak lama kemudian Haruka pun mendapatkan mimpi lagi, di mana besok Ultraman Orb akan di kalahkan oleh Hou. Kesokannya, apa yang dilihat Haruka benar-benar terjadi. Hou akhirnya muncul di taman. Ia pun segera menemui Gai dan menyurutnya jangan berubah. Namun Gai menjelaskan kalau penyebab Hou bisa muncul karena dia menyerap energi minus yang dipancarkan Haruka lewat perasaan putus asanya. Gai pun berubah jadi Ultraman Orb Burmaid untuk melawan Kaiju tersebut. Orb menyerang Hou yang sesekali tampak menangis hingga ia dibuat kesulitan. Melihat itu, Haruka teringat kata Naomi dan Gai bahwa masa depan bisa diubah. Ia pun membantu Orb yang akan diserang dari belakang dan berhasil. Orb pun mengganti formnya menjadi spesium deperion untuk mengalahkan Hou yang langsung lenyap karena sudah tidak mendapat energi minus lagi. Di akhir, Haruka memberitahu Gai penglihatan barunya, di mana Gai tampak berusaha menggunakan kartu Ultraman Belial. Namun ia yakin kalau Gai bisa mengatasinya. Hari berganti, seorang penjual ikan bernama Mirai. Minamoto baru saja akan tutup tokoh. Ia kemudian menyisakan beberapa ikan yang dibawa ke sebuah gudang. Ia mulai mencari-cari seseorang hingga muncul Kaijin Ragon. Ada dua, satu dewasa, satu anaknya. Yang mana ternyata Minamoto sangat akrab dengan mereka berdua, terutama si kecil. Ikan tadi sebenarnya dibawakan untuknya. Dia kemudian memberi sebuah mainan kapal-kapalan yang membuatnya sangat senang. Sementara itu, Naomi sedang berada di tempat penuh api hingga Gai datang untuk menyelamatkannya. Yang sayangnya ternyata itu cuma mimpi. Jeta dan Shin melihat berita di mana ikan-ikan di laut menghilang dengan misterius. Sehingga mereka menduga kalau itu disebabkan kaiju yang kelaparan. Minamoto yang seperti biasa menjual ikan di tokohnya, tiba-tiba dihampiri Ragon yang tentu saja mengagetkan para pengunjung. Taman Shibukawa pun turun tangan untuk menangkapnya. Namun Minamoto menutup pintunya menyembunyikan Ragon. Di mana di sini Ragon tampak ingin memberi tahu sesuatu. Yang ternyata anaknya sekarang serang sakit dan butuh bantuannya. Dengan diam-diam, mereka pun kabur lewat pintu belakang menghindari kerumunan di depannya yang mana Naomi juga sudah sampai. Hal itu disadari Jeta dan Shin. Sehingga mereka bertiga diam-diam mengikutinya. Sementara Gai pergi ke tempat lain karena ada laporan munculnya kaiju di dekat laut. Jeta, Shin, dan Naomi akhirnya sampai ke tempat Minamoto. Di mana Ragon kecil memang serang sakit sehingga Shin berusaha menolongnya. Karena Ragon kecil terus memberontak, Naomi pun disuruh menyanyi untuk menenangkannya yang ternyata berhasil. Hingga tiba-tiba Gai datang dan menyuruh mereka untuk keluar karena sekor kaiju akan datang. Gubila akhirnya muncul dan ternyata dialah kaiju yang melahap semua ikan-ikan di laut. Dengan gegabah, Ragon kecil malah menggabel kapal-kapalannya. Akibatnya dia diserang Gubila yang sedang kelaparan. Melihat itu, Gai pun berubah jadi Ultraman Orb Hurricane Slash untuk melawan kaiju itu. Dengan gerakan cepatnya, Orb meninju perut Gubila agar dia mengeluarkan Ragon kecil yang beruntungnya masih selamat. Orb pun menyerang dengan Orb Struggle Lance dilanjutkan dengan Orb Spesium Deperion untuk menggunakan Shutdown Protect. Dimana Orb mengirim Gubila untuk kembali ke lautan. Di akhir, kedua Ragon pun dilepas ke laut. Namun Ragon kecil ingin mendengar nyanyian Naomi sekali lagi. Mendengar lantunan melodinya, Gai tampak terkejut dan menanyakan dari mana Naomi tahu lagu itu. Hari berganti, Mifra Seijin Don Nostra bertanya-tanya kenapa Ultraman Orb bisa sangat kuat. Jaguar menduga kalau penyebabnya ada hubungan dengan manusia. Dimana Orb tidak ingin manusia terluka karena pertarungannya. Karena itu, Mifra Spon menugaskan Babalu Seijin untuk menyamar sebagai Ultraman Orb. Dan mengacau di tengah kota agar manusia kehilangan kepercayaannya pada Orb. Sementara itu, SSP dan Gai serang makan di sebuah warung nasi padang. Hingga tiba-tiba Ultraman Orb Spesium Deperion muncul yang tentu saja membuat Gai tercengang. Sebenarnya, itu adalah Babalu Seijin. Belum sempat mengacau, tiba-tiba Telestone muncul dari dalam tanah sehingga mau tak mau Babalu harus melawannya untuk melindungi diri. Aksinya itu tampak seperti sedang melindungi dua anak kecil hingga ia berhasil mengusir Telestone pergi. Ingin mencari tahu siapa sebenarnya Ultraman Orb, Jeta pun segera mengejarinya dan menemukan Babalu Seijin yang menyamar sebagai manusia bernama Babaruji. Dan meminta Jeta untuk merahasiakan bahwa dia adalah Ultraman Orb. Yang padahal Gai lagi memperhatikan mereka berdua. Kesokannya, Jeta meminta bantuan Gai yang belum membayar hutangnya untuk menemani bertemu Babaruji. Dimana Jeta memberitahu kalau orang ini adalah Ultraman Orb yang kemarin menyelamatkan anak-anak. Awalnya, Babalu Seijin merasa tidak nyaman. Hingga ia bertanya para Jeta apakah menjadi palawan sehebat itu. Jeta pun teringat perkataan orang tuanya bahwa untuk menjadi seorang palawan tidak harus melakukan hal berbahaya. Dengan hal baik yang tidak menonjol pun, seseorang bisa disebut sebagai palawan. Karena itu, Babalu merasa ingin membuat orang lain bahagia dengan bermain bersama anak-anak. Hingga tiba-tiba, Mephiles pun muncul dan mendesak Babalu untuk segera menjalankan tugasnya. Ia pun berubah menjadi Ultraman Orb dan disuruh untuk menyerang anak-anak di sana. Namun, Babalu menolak. Meskipun terlahir sebagai alien, ia mendapat pelajaran dari anak-anak dan akan merubah takdirnya sendiri. Karena itu, Jagger pun ditugaskan untuk menghabisi Babalu dengan Kelbim. Akibatnya, wujud asli Babalu pun terungkap dan membuatnya merasa bersalah. Namun, anak-anak tetap mendukungnya untuk mengalahkan Kelbim. Melihat Babalu kesulitan, Gai akhirnya berubah jadi Ultraman Orb Spesium Zeprion untuk membantunya. Dilanjutkan dengan Hurricane Slash untuk mengakhiri Kelbim dengan Trident Slash. Jeta kemudian mengejar Babalu untuk berterima kasih parahnya hingga ia menghilang entah kemana. Di akhir, tampak seorang pria yang membantu gadis kecil menggambil topinya yang tak lain adalah Babalu Saijin. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.